Halo Seekers, kembali lagi bersama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Badi mau membahas mengenai Fear of Missing Out atau biasa dikenal sebagai FOMO. Yuk cari tahu apa itu FOMO, cirinya, dan dampaknya dari video ini. Apa sih itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out dimaknai sebagai suatu keinginan untuk senantiasa tergubung dengan apa yang orang lain lakukan. Saat mengalami FOMO, seseorang juga merasa cemas akan melewatkan sesuatu yang disebabkan oleh derasnya arus informasi di sosial media, rasa kesepian, rasa terasingkan dari lingkungan, dan pandangan negatif pada diri sendiri. Apa saja sih ciri-ciri seseorang yang mengalami FOMO? Yang pertama, seseorang yang mengalami FOMO biasanya merasa takut kehilangan atau tertinggal informasi terbaru. Mereka juga merasa gelisah atau gugup ketika tidak menggunakan media sosial. Kemudian, mereka juga biasanya kurang fokus pada situasi yang sedang dihadapi saat ini. Selain itu, seseorang yang mengalami FOMO juga rela meninggalkan kegiatan yang dilakukannya demi sosial media, dan juga terobsesi terhadap notifikasi-notifikasi dari sosial medianya. Setelah mengetahui apa itu FOMO dan ciri-cirinya, lalu, apa ya dampak dari FOMO? Secara negatif, FOMO mengakibatkan peningkatan resiko terjadinya masalah psikologis seperti rasa kesepian berlebih, kecemasan, stres, dan juga kecenderungan depresi. Selain itu, FOMO juga dapat mengakibatkan turunnya rasa percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain. Dampak negatif dari FOMO menyebabkan gangguan produktivitas pada seseorang karena fokus yang berlebih pada aktivitas sosial media. Lalu, bagaimana cara mengatasi FOMO ya? Yang pertama, seekers bisa mencoba mengurangi waktu bermedia sosial. Batasi waktu penggunaan gadget dan media sosial ya. Kedua, seekers bisa menumbuhkan rasa kasih terhadap diri melalui self-compassion, yaitu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian, yang paling penting, yuk mulai dengan berinteraksi langsung dengan orang lain secara teratur. Seekers juga dapat mengubah pola pikir dari Fear of Missing Out menjadi Joy of Missing Out. Nah, itu dia pembahasan mengenai FOMO yang happening banget perkembangannya di era sekarang ini. Oh iya, seekers pasti penasaran nih soal JOMO atau Joy of Missing Out yang tadi disebutkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi FOMO, kan? Tenang aja, kita akan bahas JOMO di episode selanjutnya. So, stay tune terus ya, seekers! Bagaimana pendapat seekers mengenai fenomena FOMO ini? Apakah seekers pernah mengalaminya? Atau punya teman yang mengalaminya? Yuk, tulis di kolom komentar pengalaman dari seekers atau teman seekers. Jangan lupa like and subscribe. Nanti cut video selanjutnya ya!